Jelang Arus Mudik Natal, jalan yang ambles sepanjang 30 meter utama di jalur lintas barat Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Majene dan Memuju, Sulawesi Barat kini mulai diperbaiki. Untuk mengantisipasi kemacetan, pihak Bina Marga membuat jalan alternatif di sisi jalan. Sejumlah petugas Bina Warga mulai memperbaiki jalan ambles di jalur lintas barat Sulawesi di desa Soreang Palipi, Kecematan Banggai, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Mereka melakukan pengerukan serta penimbunan badan jalan sedalam 1 meter menggunakan material dari batu dan tanah. Jumlah alat berat dikerahkan untuk mengangkut material tanah ke sisi jalan yang ambles sedalam 30 meter. Menurut petugas BBPJN Wilayah 13 Makassar, perbaikan jalan ini dilakukan guna menjaga kelanjaran arus mudik natal dan tahun baru. Untuk mempercepat pekerjaan perbaikan jalan, seluruh petugas Bina Warga terpaksa bekerja lembur siang dan malam. Sementara untuk mengantisipasi kemacetan arus lalu lintas selama perbaikan jalan ini, petugas membuat jalur alternatif dan memperlakukan sistem buka tutup melalui jalan alternatif di sisi jalan yang ambles. Untuk mengantisipasi kemacetan pada hari liburan natal dan tahun baru, bagi kerjaannya dikibut atau bagi mana? Ya, ini kita porsir ini untuk kerja siang malam ini. Lombor kayak seperti komentar di malam, kita kerja sampai jam 11 malam. Lombor Pak ya? Lombor untuk mempercepat Pak. Oh begitu. Mengantisipasi kemacetan ini dilakukan sistem buka tutup atau seperti apa? Begitu, kita rencana buka tutup Pak, buka tutup karena kita penurunan Pak, sebelah-sebelah Pak. Perbaikan jalan ambles sedalam 30 meter di jalur lintas barat Sulawesi ini diperkirakan rampung pada 30 Desember mendatang. Dari Kabupaten Majeni Ali Mukhtar, AY News melaporkan.